Pemilik toko pertanian Pita Tani dipanggil polisi untuk dimintai keterangan terkait laporannya beberapa waktu lalu. Setelah melaporkan sejumlah mitra kerjanya ke polisi beberapa waktu lalu, hari ini Kamis 6 Juli 2023, Supangat dipanggil pihak berwajib untuk dimintai keterangan terkait laporannya. Didampingi Prayogo Laksono selaku pengacarannya, Supangat mendatangi Polres Bojonegoro guna diperiksa sebagai saksi pelapor. Prayogo Laksono mengapresiasi penyidik Polres Bojonegoro yang menindaklanjuti laporan kliennya. Dirinya juga menegaskan akan melaporkan 200 terduga pelaku lain yang diduga terlibat dalam kasus yang sama. Kami hari ini mendatangi Polres Bojonegoro atas panggilan penyidik terkait laporan dugaan penipuan penggelapan yang pernah kami laporkan pada hari yang lalu. Kami mengapresiasi penyidik Polres Bojonegoro dan berterima kasih atas percepatan terkait pengaduan atau pelaporan kami untuk segera ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan hari ini, hari ini pemeriksaan berjalan lancar dan semua bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana telah kami sampaikan ke penyidik semua dan kami diminta untuk selanjutnya menghadirkan saksi-saksi berikutnya yang mendukung pelaporan ini. Setelah kami analisa, kemungkinan kami akan melaporkan terduga pelaku-pelaku selanjutnya, yaitu kurang lebih sekitar 200 orang. Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula dari toko pertanian Pita Tani milik Supangat Warga Desa Deling, Kejamatan Sekar Bojonegoro. Yang menyuplai pupuk dan obat-obatan ke sejumlah petani dari awal tanam hingga panen. Namun sejumlah mitra kerjanya tersebut tidak membayarkan kewajibannya atau tidak menjual hasil panennya ke Supangat, sementara obat-obatan dan pupuk yang sudah dipasoknya tidak terbayarkan. Merasa ditipu, Supangat melaporkan perkara ini ke pihak berwajib. Terhitung ada 25 orang mitra kerjanya yang sudah dilaporkan ke Polres Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Tim Liputan Agis Cyber melaporkan.